Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan kali ini saya akan membuat tutorial yang selama ini ditunggu-tunggu yaitu cara update aplikasi PPN jadi untuk langkah update aplikasi pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama backup terlebih dahulu versi lama 3.0 atau 3.1 nya di folder lain yang kedua download aplikasi e-faktur 3.2 di web e-faktur atau untuk lebih mudah pakai IP teman-teman bisa ketikan 43.242.133.13 slash installer slash seperti itu selanjutnya ikuti instruksi pada video tutorial ini ya yang terakhir yang harus dilakukan adalah setting sertifikat elektronik oke teman-teman sekalian mohon dukungan untuk subscribe like share dan komentarnya terima kasih baik teman-teman sekalian terima kasih saya ucapkan yang sudah setia menunggu untuk update aplikasi ini dan hari ini kita akan langsung saja praktek bagaimana cara untuk mengupgrade aplikasi e-faktur dari 3.0 atau 3.1 ke 3.2 jadi buat teman-teman sekalian yang masih menggunakan 3.0 jangan khawatir nanti bisa langsung diupgrade ke 3.2 oke kita langsung saja teman-teman bisa mengunduh aplikasinya di web e-faktur tapi untuk lebih mudah sebaiknya saya sarankan menggunakan ini teman-teman bisa mengetikkan 43.242.133.13 installer biasanya ini lebih mudah seperti itu langsung ketik enter saja tapi namun dipastikan juga koneksi internetnya tidak mengalami gangguan seperti itu ya nah ini dia disini teman-teman bisa melihat ada 21.22.30.31.32 teman-teman bisa langsung klik yang 32 disini kita melihat untuk pilihan jadi untuk linux 32, linux 64, mac 64, windows 32, windows 64 nah disini kita bisa memilih sesuai dengan komputer atau laptop yang kita gunakan seperti itu nah ini adalah hasil download dari aplikasi yang 3.2 3.2 seperti itu ya kebetulan saya menggunakan yang 64 bit dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik kanan disini kemudian extract to text invoice windows 6 4 bit atau 32 bit klik saja setelah itu setelah ada folder seperti ini teman-teman bisa langsung coba klik dua kali nah disini kan masih kosong sehingga belum ada database sama sekali kemudian nah disini ada di dalamnya ada e-text lagi klik saja dua kali kita extract kembali seperti itu ya ini nanti bentuknya masih kosongan seperti ini teman-teman masih kosongan oke selanjutnya ini masih kosong folder db nya belum ada nah kita selanjutnya kita ambil folder db yang di 3.1 yang sebelumnya seperti itu nah ini dia db nya kita copy saja kita copy kemudian kita masukkan ke dalam folder ini seperti ini copy paste saja seperti itu nah setelah ini db sudah masuk ke folder 3.2 lalu sudah e-text sudah bisa dijalankan kita coba saja kita coba masuk kita coba masuk seperti biasa seperti itu oke selanjutnya kita masih menunggu untuk dapat masuk ke dalam aplikasi 3.2 nya seperti ini kita masuk langsung connect masukkan username dan password oke teman-teman bisa lihat disini sudah ter atau sudah berubah menjadi 3.2 nah sekarang kita akan melakukan setting sertifikat yaitu kita masuk ke dalam referensi kemudian administrasi sertifikat oke kita masukkan sertifikatnya masukkan sertifikat setelah itu masukkan passphrase nya kita klik ok kemudian klik simpan set sertifikat berhasil di update oke untuk memastikan kita coba untuk melihat faktur yang sebelum-sebelumnya pernah dibuat nah ini dia oke semuanya sudah lengkap dan untuk memastikan sekali lagi kita akan coba merekam faktur apakah sudah 11% atau belum oke kita coba untuk merekam faktur pajak sebagai contoh saja untuk memastikan apakah tarifnya sudah sesuai atau belum seperti itu ya oke lakukan saja semarang oke lakukan saja semarang kita akan coba merekam untuk misalnya harga 10 juta oke teman-teman bisa lihat disini ppn nya menjadi 11% karena kalau 10% harusnya 1 juta ppn tapi disini teman-teman bisa lihat sudah menjadi 1 juta 100 dengan demikian maka sudah dapat dipastikan proses instalasi sudah selesai dan tarif di e-faktur ini sudah sesuai dengan 11% seperti itu ya baik itu saja teman-teman sekalian mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi jalan keluar jalan keluar untuk kita semua dalam rangka menyambut ppn yang 11% ini mudah-mudahan berguna terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.